hai oke welcome back again tadi koneksi gc jadi kita lanjut lagi oke masalahnya masuk ke area eh untuk subtesnya sekarang kita berada di logika ya kok logika sih logis logis Wah oke untuk 161 setiap pembelian 4 celana gratis satu kaos setiap pembelian 12 kaos gratis satu celana Luna membeli 10 celana dan 25 kaos nah ini ini ada hubungannya sama MTK juga ya jadi bisa di cross sebenarnya logika T4 celana dapat satu kaos siapa membeli 12 kaos gratis satu celana 10 celana ya 10 celana artinya dua disini ada atuh kemana itu co-pilot artinya dia ada tambahan dua disini ya Luna mendapatkan 12 jadinya artinya jawabannya antara A atau C nah untuk kaosnya dia beli 25 artinya tambah 2 25 27 12 dan 27 jawabannya A tampilkan gitu ya jadi ada sedikit logika yang dipermainkan disini teman-teman jangan tertipu hanya karena yang saya sudah jelasin kemarin jika maka doang gitu ini ada bisa pengembangan lebih jauh lagi oke nomor tiga semua buku pelajaran berada di rak barisan A buku sejarah berada di barisan A dan novel di rak barisan B kesimpulan yang dapat ditarik adalah sejarah adalah buku pelajaran dong semua novel buku kesehatan buku sejarah bukan ini salah nomor satu nomor tiga nih A salah B novel dan buku sejarah berada di rak yang bersebelahan novel dan buku sejarah kita nggak tahu C novel bukan termasuk buku pelajaran nah ini yang jelas sih ya karena yang pelajaran kan A doang novel di B gitu jadi kemungkinan yang benar adalah C itu teman-teman main logika dan cepat teman-teman jangan lupa cepatnya karena waktu cepat tapi benar gitu jangan cepat tapi salah next 4 waduh ada hitungan-hitungan dikit ya tapi kita main logika lagi suhabus menempuh perjalanan Solo Jogja selama dua setengah jam dengan kecepatan 70 jika mengandalkan sepeda motor memenuhi jarak yang sama namun hanya dalam waktu 2 jam jadi kecepatannya gimana gitu ya ini ada bus nih dia mau sampai Solo dia perlu waktu 2 jam setengah artinya lebih lama kalau lebih lama dengan kecepatan yang sama artinya art Oh sorry kalau lebih lama dengan kecepatan yang sama artinya ada perbedaan di sini eh ada perbedaan kecepatan perbedaan kecepatan antara bus dengan si motor karena motor lebih cepat setengah jam daripada si bus gitu artinya kemungkinan besar ya motor lebih cepat daripada si bus gitu karena jaraknya sama waktunya beda kecepatannya sudah pasti beda artinya lebih cepat ya kecepatan sepeda motor dik lebih kecil nggak mungkin kecepatan bus sama dengan kecepatan motor nggak mungkin sama kecepatan sepeda motor tidak jauh berbeda dengan cepetan bus antara bus dan dik tidak bisa dibandingkan kecepatan sepeda motor dik lebih cepat nomor 4 A itu ya kita nggak usah ngitung kecepatan kecepatan jarak waktu nggak usah ini tinggal main logikanya aja gitu karena lebih cepat ya speednya harus lebih cepat dong gitu karena kecepatan itu berbanding lurus dengan waktu gitu tapi berbanding terbalik dengan jarak ada dan anak-anak fisika paham lah nomor 5 tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan ada murid yang membawa makanan dan minuman artinya murid ini melanggar ya 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 dong beberapa murid nggak bisa nggak bisa pakai beberapa ataupun beberapa tidak Oh ya ada penggunaan ada di sini teman-teman ada jadi kemungkinan jawabannya adalah beberapa ya beberapa murid minum jus osmosi beberapa murid juga membawa beberapa murid tidak mematuhi peraturan purpose murid juga murid juga tidak membawa murid yang membawa Oke ini ini kesimpulannya murid yang membawa makanan ya tidak boleh diizinkan masuk karena tidak diizinkan membawa kalau dia membawa artinya dia tidak diizinkan gitu eh sih oke entap semua hewan herbivora memakan daun-daunan harimau memakan daging apakah harimau bukan hewan jangan itu salah logikanya kalau diambil seperti itu gitu harimau hewan tetap walaupun dia nggak memakan daun jadi kita pakai kata ini harimau makan daun-daunan nggak mungkin tuh semua hewan herbivora memakan daging herbivore herbivore adalah pemakan tumbuhan ya kalau pemakan daging itu carnivore harimau harimau adalah hewan herbivora harimau bukan hewan herbivora semua hewan herbivora adalah harimau yang paling logis adalah D harimau bukan hewan herbivora tapi dia adalah seorang eh seorang seekor carnivora gitu ya Oke next lanjut satu soal lagi calon mahasiswa harus mengikuti OSPEC di universitas masing-masing DESTA adalah calon mahasiswa jadi DESTA wajib ikut OSPEC semuanya ya DESTA adalah calon mahasiswa oke DESTA harus ikut semua calon DESTA harus mengikuti OSPEC B oke kita next ke sub terakhir yaitu analitis untuk bidang tes verbal ya analitis nah kalau analitis nih agak agak-agak aduh-aduh kelihatan lagi ini harus oret-oret sedikit ya teman-teman ya anotasi oke kita baca soalnya ya ingat untuk analitis kita perlu menyamakan dengan aturan-aturan yang ada di sini ya jangan sampai aturannya saling bertolak belakang bahkan ataupun mungkin terjadi perbedaan perbedaan jawaban pasti kemarin juga ada jawaban tapi ya udah nggak apa-apa mungkin aku yang salah mungkin kalian yang salah sudah ada yang sudah ada yang tahu setidaknya kita sudah mencoba berdasarkan sama aturan yang ada jadi memang analitisnya nggak banyak soalnya tapi ya sebisa mungkin dijawab gitu ya jangan sampai dikosongin oke kita mulai ada tujuh lagu PQRSTUV nama lagunya ini dan dapat dipilih untuk nyanyikan setiap peserta V dan R harus dipilih jika V dipilih R harus dipilih V sama dengan R jadi V mana V oke jika R dipilih Q keduanya jika R dipilih Q keduanya dipilih maka P tidak dapat dipilih R dipilih Q dipilih oke kalau dia dipilih R sama Q siapa si P nggak boleh dipilih ya oke jika Q dan P keduanya dipilih maka T tidak dapat dipilih jika P dipilih jika P dipilih maka S atau U harus dipilih tetapi S dan U tidak dapat dipilih sekaligus oke atau ya ada penggunaan atau disini jika P dipilih maka S atau U ya dan nggak boleh keduanya S atau T harus dipilih tetapi keduanya tidak dapat dipilih sekaligus S atau T wah banyak juga ya oke jika P maupun U keduanya dipilih maka oke jika jika baik jika baik P maupun U keduanya dipilih maka jika baik P atau U dipilih jadi kalau P yang dipilih itu artinya mana huruf P disini P itu nggak boleh R sama Q S harus dipilih nggak boleh karena ada U kan ini harus dipilih salah satu oke ini nggak mungkin R tidak dapat dipilih R tidak dapat dipilih karena dia tidak apa-apa tidak apa-apa R dipilih karena dia R Q P jadi dari baginda jika P maupun U keduanya dipilihr dan Q jika R dipilih Q keduanya dipilih maka p tidak dapat dipilih jika keduanya dipilih ya tapi karena salah satunya dipilih R bisa dipilih R atau Q artinya ini boleh artinya ini salah ya artinya harusnya R bisa dipilih bukan R tidak boleh dipilih aduh T harus dipilih T harus dipilih karena dia udah ngambil P U T salah satunya Q T dapat dipilih oke kita lanjut sorry ada bocil guys oke tadi T harus dipilih ini benar teman-teman kenapa T harus dipilih karena dia udah milih P Q dan P keduanya dipilih maka T tidak dapat dipilih jika keduanya jadi P cuma dipilih kan tadi ya ini wajib P jadi C ini benar kita belum cek lagi yang D bentar kita cek dulu oke yang D Q harus dipilih Q harus dipilih karena ada R karena ada U juga tadi artinya Q tidak bisa dipilih oke S dan T dipilih sekaligus apalagi S dan T tidak boleh kan tadi aturan terakhirnya oke jadi yang benar adalah C gitu ya memang agak panjang ada pembahasannya juga sih disini nanti kita apas dulu lumayan itu berapa menit guys 3 menitan ya oke itulah ya ya gitulah soal analitis itu memang agak menguji kesabaran dan hati-hati dengan waktu terutama di bagian analitis oke sekian mungkin untuk soalnya aku share di kolom komentar teman-teman bisa ini akses untuk link-link soalnya nanti 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 kita buat fun aja nanti aku akan share hasil wawancara ataupun simulasi wawancaranya kayak gimana dengan total sekitar 52-53 orang jadi akan banyak sih videonya besok akan di-upload jadi ya semoga watah saya banyak see you the next time with me Salman and don't forget to like, comment, subscribe sampai ketemu di kampus dengan gue Salman channel Dasean Masa Depan Assalamualaikum Wr. Wb siap